Aku jadi pembantu, mirisnya kehidupan Loli, anak Nikita Mirzani kini iri dengan kehidupan orang lain. Laura Mizani alias Loli belakangan ini memang selalu jadi sorotan pasca berseteru dengan ibu kandungnya, Nikita Mirzani. Terlebih lagi, ia beberapa waktu ini sudah memutuskan tinggal sendiri usai sempat numpang di rumah sahabatnya. Menariknya, Loli membeberkan bahwa saat ini dirinya harus jadi pembantu, bukan untuk orang lain melainkan untuk dirinya sendiri. Nyuci baju sendiri, nyetrika baju sendiri, nyuci baju sendiri, cuci piring sendiri, bersihin tempat tidur sendiri, bersihin tempat tinggal sendiri. Jadi aku pembantu, ungkap Loli dalam siaran langsungnya di TikTok baru-baru ini. Seperti diketahui bahwa saat masih bersama Nikita, ia didampingi oleh banyak orang yang siap mengikuti permintaannya. Hal itu berbeda jauh dengan kondisinya saat ini yang harus berusaha mandiri melakukan segala sesuatunya sendiri. Ia pembantu buat diri aku sendiri, gak apa-apa, pembantu buat diri aku sendiri, emang kenapa, emang kalian kaya gak pernah ngebersihin semuanya sendiri aja, bebernya. Pada momen itu, ia pun mengaku iri dengan kehidupan orang lain yang terlihat normal. Loli merasa sedih lahir sebagai anak publik figur yang kehidupannya terus jadi bahan omongan. Ngehasilin uang sendiri jangan ngebebani orang. Lu enak gak terkenal, jadi gak bisa dibully-bully, tapi kalau gue dibully, tuturnya. Terlepas dari itu, Nikita Mirzani sendiri tampaknya sudah benar-benar ogah mengurusi putri sulungnya tersebut. Ia mengaku sudah mencoba beberapa kali membelikan tiket pulang ke Indonesia untuk Loli, tapi tindakannya malah terkesan diabaikan.